Kota Pompei Kota Maksiat yang terkena azab berupa letusan Gunung Vesuvius hingga akhirnya lenyap terkubur selama 1450 tahun. Peruntuhan kota ini akhirnya ditemukan di kota Naples, Italia. Setelah para ahli arkeolog melakukan penggalian dan penelitian, sejarah kelam kota Pompei banyak dihubung-hubungkan dengan kisah kehancuran yang dialami umat Nabi Lut alaihi salam. Di kota Sodom, dijelaskan dalam Al-Quran, umat Nabi Lut alaihi salam terkena azab Allah subhanahu wa ta'ala akibat perbuatan maksiat mereka yang melampaui batas. Mereka dijungkir balikan di hujani batu belerang panas secara bertubi-tubi, dan mengalami berbagai azab mengerikan lainnya. Hingga akhirnya kota Sodom hancur lebur peristiwa serupa terjadi kembali pada masyarakat kota Pompei. Catatan sejarah menyebutkan, kota Pompei merupakan simbol kemerosotan moral pada masa kekaisaran Romawi. Di kota ini marak terjadi perilaku seksual menyimpang seperti pada masa Nabi Lut alaihi salam tak hanya itu, pelacuran juga ramai di kota Pompei. Bahkan sudah tak terhitung lagi jumlah rumah-rumah bordil yang ada di sana. Tiruan alat kelamin dalam ukuran aslinya digantungkan di depan pintu-pintu rumah bordil. Menurut tradisi yang berakar dari kepercayaan masyarakat Pompei, organ seksual dan persetubuhan tidak seharusnya disembunyikan, melainkan harus dipertontonkan secara terang-terangan. Akhirnya, letusan Gunung Vesuvius menghancurkan kota Pompei. Tak satupun warganya mampu melarikan diri. Aliran lahar panas membanjiri dan membumihanguskan semua bentuk kehidupan di sana. Peristiwa itu membuat kota Pompei terkubur oleh lahar dan debu selama ribuan tahun. Hingga pada suatu waktu para arkeolog menemukan reruntuhan kota itu 3 meter di bawah tanah. Saat ditemukan, banyak rangka mayat bergelimpangan di berbagai sudut. Mayat-mayat tersebut ditemukan sedang dalam posisi melakukan zina, baik dengan lawan jenis maupun sejenisnya. Itulah mengenal sedikit sejarah kota Pompei. Terima kasih ya. Akhir kata waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.